jadi ini adalah rangkaian pembersih makeupku ada facial foam dari pixi lanjut ini ada milk cleanser dari viva yang lemon dan ada face toner dari viva yang lemon juga untuk harganya ini 7 ribuan dan yang ini Rp15.000 pertama aku enggak pakai milk miselon water enggak pakai aku langsung pakai yang milk cleanser ini kan tipe wajahku itu termasuk tipe wajah yang berminyak dan kadang itu berjerawat tapi yang enggak terlalu parah kadang kalau kena debu terlalu sering itu bisa berjerawat 12 gitu dan untuk yang milk cleanser dari viva yang lemon ini ini diperuntukkan untuk jenis wajah yang berminyak dan berjerawat ada juga satu lagi yang warna aku cocok juga warna yang warna hijau itu yang green tea itu kalau enggak salah untuk kulit normal dan berjerawat atau kulit normal gitu kalau enggak salah aku lupa jadi untuk wajahku yang kadang berjerawat ini cocoknya itu pakai yang lemon atau yang green tea kalau untuk yang lain aku pernah nyoba yang bengkuang yang warna putih itu lupa aku namanya tapi itu enggak cocok cocoknya Alhamdulillah yang ini pernah juga pakai merek lain pakai pixi ini yang milk cleansernya aku juga gak cocok harganya itu padahal mahal ya sekitar Rp15.000 atau Rp20.000 gitu kebetulan ini aku habis makeup ini habis makeup pakai Kelly dan sekalian aja aku mau habus pertama ambil dulu kapas terserah mau merah kapas apa aja segini dulu jadi pertama ini ini udah mau habisnya tinggal separuh kalau tonernya itu aku jarang pakai seringnya itu aku pakai yang milk cleansernya yang milk cleansernya ini kalau aku caraku ya aku tuangkan dahulu di tangan kemudian ditotalkan di wajah sambil dipijat-pijat kayak gini kalau pakai micellar water itu jarang ya aku pakai meskipun pakai misalkan pakai eyeshadow pakai blush on gitu pakai micellar water gak pernah pakai micellar water tapi malah pakai baby oil bisa juga pakai milk cleanser ini tapi dipakai berkali-kali atau berulang kali itu baru bisa bersih kalau cuma makeup tipis-tipis kayak gini cukup pakai milk cleanser ini aja udah bisa bikin makeup hilang sambil dipijat-pijat ambil kapas dan tinggal di hilangkan kayak gini menurutku ini biarpun murah lumayan bersih dan kita itu kalau misalkan pakai makeup 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 yang pakai foundation itu harusnya pakai pembersih dua kali gak cuma pakai facial foam aja jadi pakai pembersih kayak milk cleanser sama toner kayak gini soalnya aku dulu pernah pakai krim-krim gitu awalnya bersih tapi karena mungkin penumpukan krim kali ya karena penumpukan krim aku gak pernah pembersihan dua kali gak pernah pakai milk cleanser gitu jadi wajahku jerawatan ini masih ada yang sisa aku tambahin lagi jadi pertama itu coba aja makeup yang murah jangan yang mahal dulu misalkan kita pakai yang murah itu udah cocok dilanjutkan aja pakai yang murah itu tentunya yang udah back pom aku dulu pernah banyak jerawat gitu aku berhenti krim kemudian jerawat krim doktor ya pada itu berjerawat kemudian aku lama gak pakai krim aku biarin aja wajahku kemudian pakai krim keli itu lanjut pembersihannya aku pembersihan dua kali pakai milk cleanser viva ini ini lihat tuh bekas bedaknya masih ada kemudian ini juga masih ada ini lipsticknya aku sisain aja soalnya nanti kalau dihilangkan bisa pucat banget pokoknya kalau pakai makeup makeup yang tembel itu harus pakai pembersihan dua kali kalau gak bisa jerawatan nanti wajahnya buat kalian yang jerawatan coba aja pakai make cleanser ini dijamin insya Allah cocok ini jadi pucat ya ngilang semua makeupnya nah ini udah lumayan bersih nah kalau udah bersih kayak gini ada beberapa orang yang cuci muka dahulu ada juga yang pakai toner dahulu kalau aku sih lebih suka pakai tonernya terlebih dahulu karena nanti kalau menurutku pakai sabun itu terakhir pas cuci muka jadi wajah biar bisa lebih seger kalau tonernya tuh kayak gini ya aroma lemon ini masih banyak soalnya aku baru beli aku jarang banget pakai toner soalnya menurutku kalau pakai toner itu malah bikin beruntusan gitu di wajah ini kan masih ada sisa-sisa dari makeupnya ambil lagi tonernya kalau gak cocok jenis make cleanser itu aku mesti beruntusan dibawah dagu sini nah itu tandanya gak cocok kalau cocok berarti gak ada keluhan apa-apa malah wajah itu gak maksudnya gak kusam gitu bersih gitu di wajah masih ada sisanya dan yang terakhir aku mau cuci muka dulu pakai ini fixie kalau menurutku ini untuk yang berjerawat cocok banget pakai fixie ini aku pernah coba merek-merek yang lain itu kurang cocok dikit aja ini aku hanya pakai satu tetes kemudian ini pertama seperti kita cuci muka pada umumnya dikasih air dulu kemudian ini diusapkan dibusakan gitu dulu nah kayak gini busanya itu gak terlalu banyak cukup diusap-usapkan aja sambil dipijit-pijit kalau udah tinggal dibasuh aja pakai air nah ini aku udah cuci muka udah bersih guys coba diusap pakai kapas tuh udah gak ada bedaknya sisa bedaknya udah tidak ada menurutku dengan rangkaian fifa sama fixie ini udah lumayan terjangkau sekali dan hasilnya pun juga maksimal jadi totalnya ini ini 15 ribu ini juga 2 ini sekitar 15 ribuan jadi 30 ribu ini awet sekitar 2 bulan gitu guys tuh udah gak ada bedaknya nah ini udah bersih guys jadi buat kalian yang berjerawat boleh banget nyobain rangkaian produk ini tentunya dengan harga murah mudah didapat dan cocok banget buat kita yang budgetnya minimalis sekian dulu video dari ku kali ini semoga video kali ini bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye